Untuk menjaga kebutuhan NKR, tepuk tangan buat obat. Betapa mereka menjaga NKR, kita tanya diberi kesadaran untuk menjaga NKR, tanya kesadaran. Ini saya tidak bahas, saya biar biar, nah apa itu nilai-nilai bela negara yang ingin saya tanamkan buat anak-anakmu sekalian, kalian tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu mengorban jiwa, hanya cukup cinta tanah air, cinta tanah air kita sudah bela negara. Sikap dasar berbangsa dan bernegara, sadar bahwa kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan 4 konsensus dasar negara, itu sudah bela negara. Yakin, Pancasila adalah ideologi negara, satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu sudah bela negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu sudah bela negara. Mari kita lihat, apa yang disebut cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri. Kalau bisa, belilah produk-produk dalam negeri, jangan produk luar negeri. Karena itu, bukti kita membantu industri kita akan mampu bersaing. Rajin belajar, anak-anakmu. Kalau anda rajin belajar menjadi orang hebat, anda sudah cinta, sudah bela negara. Jaga lingkungan kebersihan sekolah, itu sudah bela negara. Hidup bersih, bela negara. Kenal wilayah tanah air, tadi sudah saya bawa semua. Itu sudah bela negara. Maka, aku cinta produk Indonesia. Itu bela negara. Nilai, sikap, sadar, berbangsa, dan bernegara. Adik-adik, disiplin saja, sudah bela negara. Bertanggung jawab, hormat-menghormati, bersikap, kita ada satu dalam keberagaman. Mendahulukan kepentingan umum, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Rukun, berjiwa gotong royong, itu bela negara. Jadi tidak perlu yang susah-susah. Nilai, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Bertakwa terhadap Tuhan yang mahasiswa sesuai keyakinan masing-masing agama, itu bela negara. Menjalankan kewajiban agama, bela negara. Mempunyai kesadaran membantu sesama, bela negara. Memelihara persatuan-kesatuan, dan melestarikan warisan adat dan budaya bangsa, itu bela negara. Bagaimana nilai rena berkorban? Rena menolong sesama warga, bukan hanya sesama teman sekolah, warga kita menolong bela negara. Mendahulukan kepentingan umum. Sedia, sumpah, menanggap, pikiran, kemampuan, keahlian untuk kepentingan bangsa dan negara. Siap, sadar untuk bela negara. Dan yakin, kemampuan kita untuk bela negara tidak sia-sia. Karena negara kita akan menjadi negara yang adil, sejahtera, dan makhluk karena sikap bangsa. Nah, nomor lima. Nilai kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kalian sekarang, setelah seminar ini, telah memiliki kesadaran bahwa bela negara penting. Integrasi pribadi kepercayaan diri, kalian saya yakin setelah seminar ini akan menjadi teguh dan kuat. Antang menyerang dan tahan uji. Anggap kondisi di masyarakat, kondisi harus kita tahu, kondisi kesehatan fisik dan mental harus kalian jaga. Dan pengetahuan wawasan kebangsaan telah kalian dapat pada pagi hari. Maka, mulai ketik ini, kalian memiliki kesadaran bela negara dan siap bela negara. Setuju? Setuju! Semua siap? Siap! Karena siapa kita? Indonesia! Sekali ini, siapa kita? Indonesia! Oke, siapa kita? Indonesia! Maka, bela negara bukan semata-mata tugas teknik atau kopasus, tetapi adalah sebenap warga negara sesuai dengan profesinya. Bela negara melalui orang-orang, bela negara dengan pengabdian untuk sehat, bela negara meningkatkan ekspor, bela negara untuk menjaga kelestarian budaya kita, bela negara ini adalah kekuatan perbedaan menjadi kekuatan bangsa. Dan bela negara negara melalui juara olimpiaga, fisika, dan lain-lain. TNI adalah gata terdepan keamanan nasional kita, dan kita, rakyat, adalah yang memperkokok kesatuan. Indonesia adalah rumah bersama, terima kasih Pak Lawan, kita kami siap melanjutkan perjuangan karya. Terima kasih, Pak Lawan.